Hugg telah mencoba berbagai macam metode dalam latihan, terkait bentuk pertahanan, dan siapa yang bermain sebagai back kiri. Dalot, Mazraoui, dan Lissandro Martinez semuanya telah diuji cobakan sebagai back kiri dalam latihan, tetapi ia merahasiakan keputusan akhirnya. Pemain baru The League dan Nosair Mazraoui bisa langsung dimasukkan ke dalam starting 11 setelah perekrutan mereka dari Bayern dikonfirmasi. Ten Hag mengakui keduanya ada dalam squad hari Jumat ini. Striker Rasmus Hoylund tidak akan fit hingga setelah jeda internasional September, sementara absennya Tirel Malaccia yang berkepanjangan masih berlanjut. Ada kekhawatiran kebugaran lebih lanjut atas Luke Shaw, Harry Maguire, dan Victor Lindelof. Jadi, susunan pemain MU di laga perdana Premier League menghadapi Folhem bisa seperti ini. Onana di gawang. Dalot, Delic, Martinez, Mazraoui di belakang. Kesemiro, Maino sebagai jangkar, Trio Garnacho, Mount, Rashford di depan, dengan Bruno Fernandes sebagai nomor 9 palsu. Jelang menjamu Folhem? Erik Ten Hag menggunakan nomor 9 palsu. Mengapa? Mungkin karena MU tidak efektif dalam menyerang saat ada striker murni. Tetapi pada dasarnya MU dijamin akan memainkan sepak bola yang sangat kreatif dan positif. Rashford sudah mengeluh jika jadi striker, dan NTH akan menyimpan Zikzi sebagai starter hingga minggu depan. Tetapi tentu saja dia bisa masuk. Posisi tersulit bagi Erik adalah di sayap kiri, antara Garnacho atau Rashford. Rash telah mempersiapkan diri dengan sangat baik dan telah berada di tim selama pramusim, Garnacho memutuskan untuk bergabung di akhir. Dari segi performa, Garnacho adalah yang paling menonjol. Jika ETH memilih Garnacho, patut dipuji, dia masih sangat muda dan tidak buruk jika dia beristirahat. Namun, mengapa tidak Garnacho di kanan dan Rash di kiri? Pertama-tama di sayap kanan, nama amat adalah yang pertama di daftar pemain tridial dan paling fit. Namun, meskipun begitu, dengan kaki kanan di sisi kanan, umpan ke pemain itu berada di belakang pertahanan. Jika MU bermain blok rendah, umpan itu sangat sulit dilakukan. ETH bisa jadi membuat Dalo bermain di kiri, untuk memberi Mazrawi permainan pertama yang lebih mudah. Namun, faktanya Mazrawi adalah back kiri yang lebih baik daripada Dalo. MU diprediksi akan menang, meski fans meagukan kemampuan United untuk mencetak gol bahkan tanpa striker. Rasanya MU tidak akan kebobolan jika empat backnya jadi starter adalah Dalo, Delic, Lica, dan Mazrawi. Napoli siapkan tawaran kedua untuk Scott McTominay. Klub seri A, Napoli dilaporkan belum mau menyerah untuk mendapatkan jasa Scott McTominay. Iparten Opey dilaporkan akan segera mengajukan tawaran lagi untuk merekrut sang gelandang dari Manchester United. Man United menginginkan sekitar 30 juta pound untuk Scott McTominay. Bukan angka yang ingin dibayarkan SSC Napoli, tetapi mereka yakin dapat mencapai kesepakatan sekitar 25 juta pound termasuk biaya tambahan. Sumber-sumber mengatakan, Napoli membutuhkan penjualan Victor Ossingen untuk mendorong Scott McTominay, yang jadi prioritas pelatih Antonio Conte. McTominay sudah berbicara dengan Conte dan bersedia bergabung dengan proyek sang pelatih. Napoli adalah prioritas McTominay saat ini. Billy Gilmour dan McTominay tengah diincar sebagai bagian dari transfer ganda, bernilai jutaan dolar yang dilakukan oleh bos Napoli, Antonio Conte. Sang gelandang telah memberikan ketersediaannya untuk bergabung dengan Napoli, yang telah menawarkan pinjaman dengan opsi pembelian ke MU, yang telah membuka pintu untuk penjualan gelandang tersebut, tetapi mereka menginginkan 30 juta euro dan kesepakatan permanen, atau kewajiban untuk membeli. Conte telah meminta klub untuk mendorong dan menutup kesepakatan. Telah ada pertemuan antara Napoli dan agensi McTominay dan akan ada pertemuan lagi dalam beberapa jam ke depan. Chelsea dilaporkan siap mengajukan tawaran mengejutkan untuk bintang Manchester United, Jadon Sancho. Ia mendapati dirinya sangat dikaitkan dengan Paris Saint-Germain dalam beberapa minggu terakhir, karena raksasa Perancis terus memburu, untuk mengisi kekosongan sebesar Kylian Mbappé. Sancho masuk ke dalam daftar pendek mereka, mungkin karena perubahan luar biasa yang ia awasi saat melawan mereka di semifinal Liga Champions musim lalu. Namun, sekarang dianggap tidak mungkin bahwa minat PSG akan terwujud, menurut jurnalis Perancis Christopher Michel. Ia mengungkap informasi mengejutkan transfer pagi ini, yang mengklaim bahwa Chelsea sekarang tiba-tiba bersaing untuk merekrut pemain berusia 24 tahun itu. Baik dengan status pinjaman dengan perjanjian kewajiban, atau melalui kesepakatan pertukaran sebagian. Masih harus dilihat siapa di antara 43 pemain utama The Blues yang akan dikirim ke Old Trafford. Jika terserah para penggemar, Cole Palmer akan menjadi pilihan utama, tetapi tidak mungkin mereka akan berpisah dengan pemain andalan mereka, terutama setelah mereka baru saja memperpanjang kontraknya yang sudah 7 tahun menjadi 9 tahun. Manchester United belum membuat keputusan untuk merekrut back kiri, tetapi jika mereka memutuskan untuk merekrutnya, mereka memiliki opsi dan ide untuk posisi tersebut. Ada beberapa opsi yang tersedia seperti Mario Hermoso, Sergio Reguilon, dan Marcos Alonso. Namun, prioritas United saat ini adalah gelandang. Manuel Ugarte berusaha keras untuk pindah ke MU. PSG berada di bawah tekanan untuk menjual Manuel Ugarte karena alasan finansial. Mereka akan terpaksa menurunkan harganya. Sedangkan, Yusof Fofana sudah pasti jadi milik Milan, menurut Fabrizio Romano, tidak pernah bernegosiasi dengan Man United. MU berfokus pada Ugarte sebagai prioritas utama dan memiliki opsi cadangan, yakni Sander Berge, Amrabat, dan nama-nama lainnya. Salah satunya, dan Ashworth tengah berusaha mendatangkan gelandang Atalanta, Ederson. Setelah mencoba merekrutnya untuk Nukasel setahun lalu dan terus berkomunikasi, kini ia fokus untuk mendatangkan pemain Brazil itu ke Old Trafford. Atalanta menginginkan 43 juta pound. Fiorentina tertarik untuk merekrut Victor Lindelof dari Manchester United. Klub Serie A tersebut saat ini tengah menyusun persyaratan untuk kemungkinan kesepakatan bagi kapten tim nasional Sweden tersebut. Gianluca Di Marzio telah melaporkan bahwa La Viola menginginkan back baru dan target potensialnya adalah Lindelof, yang bisa meninggalkan Old Trafford. Lindelof memperoleh gaji 3 juta euro per musim di United, dan itu bisa menjadi prospek yang menarik bagi Fiorentina, yang saat ini tengah mencoba memahami persyaratan potensial dari kepindahan tersebut dan kontribusi seperti apa yang harus mereka berikan untuk gaji dalam kemungkinan peminjaman pemain Sweden tersebut. Nikola Milenkovic telah pindah ke Nottingham Forest awal musim panas ini, tetapi Fiorentina telah merekrut Nikolas Valentini dan Marin Pongracik. Tampaknya bisnis mereka belum sepenuhnya selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!